selamat menikmati ini semua bahan-bahannya kita akan bagi menjadi dua bagian bagian ikan goreng dan bagian saus untuk bahan pelengkap sausnya gunakan jeruk sebaiknya jeruk lemon sedikit jahe dan bawang putih geprek setengah buah bawang bombay diiris sesuai selera seperempat buah paprika merah dan seperempat buah paprika hijau diiris 100 gram nanas diiris kecil bumbu perasanya 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bumbu untuk bahan sausnya kita campur dahulu dalam mangkuk 5 sendok makan saus tomat 3 sendok makan saus cabai 2 sendok makan kecau inggris dan 1 sendok makan minyak wijen aduk-aduk saus hingga tercampur rata ya teman-teman untuk pengental kuahnya kita gunakan setengah sendok makan tepung maizena atau bisa juga diganti dengan tepung kanji yang dilarutkan dengan 150 ml air semua bahan sudah selesai kita persiapkan kita mulai memasaknya ya yang pertama akan kita masak adalah bahan sausnya panaskan wajan tumis jahe, bawang putih, dan bawang bombay hingga layu masak saus ini tidak perlu lama-lama ya teman-teman tidak boleh terlalu over cook karena semua bahannya akan terlihat tidak bagus setelah bawang layu masukkan nanas dan paprika aduk-aduk sebentar saja masukkan sausnya tumis sampai sausnya agak harum ya teman-teman masukkan pengentalnya cairan maizena tadi masukkan lada sedikit garam dan sedikit kaldu ayam bubuk tambahkan 1 sendok makan gula pasir ya aduk sebentar saja sudah selesai jangan sampai paprikanya layu ya teman-teman terakhir masukkan perasan jeruk lemon jadi rasa asam manis ini rasa asam segar manis dan agak gurih ya teman-teman kalian boleh tes rasa sesuaikan dengan rasa yang kalian inginkan pahan saus sudah selesai ya sisihkan dan dinginkan berikutnya kita akan menggoreng ikan kerapunya ya teman-teman 1 butir telur kita kocok lepas beri sedikit garam kaldu ayam bubuk dan lada bubuk tuang ke dalam wadah besar ya teman-teman masukkan ikannya lumuri sampai telur merata masukkan ke dalam selah-selah ikan ya teman-teman setelah rata masukkan tepung kalian bisa gunakan tepung maizena atau tepung bumbu ayam goreng putih ya di supermarket banyak tepung bumbu ayam goreng putih tidak perlu terlalu tebal tepungnya ya nanti akan mengeras selamat menikmati goreng dengan minyak panas yang banyak ya teman-teman tapi kecilkan apinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah masak ya teman-teman siramkan kuasa manis ke atas ikannya tabur sedikit wijen supaya terlihat lebih cantik ya kerapu asam manis kita sudah selesai dan siap untuk dinikmati ya sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumah yang lainnya assalamualaikum 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 asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman Terima kasih.